Oke, selamat datang kembali di AI Channel. Kali ini saya akan bahas tentang cara menambah model atau file ataupun control net model dan yang lainnya dengan sangat mudah. Pertama, kalian harus download script terbaru yang kode versi 1.2. Ada di kolom deskripsi video atau kalian bisa download di website lain terserah kalian. Atau kalian jangan lupa juga subscribe ya. Nah, setelah kalian install, nanti kalian klik linknya muncul seperti ini. Nah, disini ada tab baru yaitu model downloader. Kalian bisa klik ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Disini kalian bisa download model yang sesuai kalian inginkan. Misalnya kita ingin tambah model disini, model realistik. Kita pilih checkpoint, kemudian cari modelnya di website gvtype ya. Nah, ini website download model. Kalian bisa download model sesuai yang kalian inginkan. Pertama, jangan lupa daftar dulu. Kalian bisa daftar pakai Google akun ya. Nah, setelah daftar, nanti tampil seperti ini. Kita klik model. Nah, di model sini ada banyak pilihan ya. Pertama, saran saya kalian filter terlebih dahulu. Jadi, SD Stable Diffusion 1.5. Karena itu base model yang sangat populer dan banyak digunakan. Kita bisa pilih yang kita inginkan. Misalnya disini saya pilih ini ya. Apa ini? XXMix 9 Realistik. Misalnya saja. Kalian bisa pilih yang lain sesuai yang kalian inginkan. Untuk mendownloadnya kalian klik kanan. Copy link address. Kembali ke Stable Diffusion. Kalian tambahkan disini. Pasti link. Oke, nanti dia akan memuat dan mencari modelnya. Oke, modelnya telah didapatkan. Kalian bisa klik Start Download. Kita tunggu beberapa detik ya. Ini sangat cepat. Oke, dia sukses download. Kita bisa lihat dan cara merefresh disini modelnya. Oke, ternyata sudah ada ya modelnya. Kita bisa pilih. Kita loat. Setelah loat, nanti kita bisa coba hasilnya seperti apa. Oke, jika sudah tampil seperti ini. Artinya modelnya telah di loat. Untuk mengujinya, kita bisa langsung tes saja. Masukkan sebuah prom. Misalnya, seorang gadis. Kemudian, half body ya. Half body. Setengah badan. Face focus. Fokus. Kira-kira seperti ini saja. Disini kita bisa. Masukkan bad quality ya. Bisa. Masukkan quality yang jelek ya. Kita langsung generate saja. Nanti hasilnya kita lihat. Mungkin kita tambahkan disini. NFSW ya. Karena saya lupa sensor ya. Nanti saya akan blur ini. Oke, ini dia hasilnya ya. Ini hasilnya. Realistik. Bukan anime lagi. Tapi ini sudah realistik. Mungkin itu saja cara mendownloadnya. Kalian bisa download model yang kalian inginkan. Bisa hypermodel. Tekstur. Fae, Lora, Lycoris, Kontrolnet, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya. Yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya. Mohon di maafkan. Jangan lupa komentar. Untuk menanyakan. Apa yang harus. Untuk menanyakan. Yang kalian tidak mengerti. Di video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.